Bukan pemain timnas Indonesia, melainkan pemain Eropa yang dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Apa yang bisa dibanggakan, Indonesia tidak punya pemain lokal. Apa yang bisa dibanggakan bagi masyarakat Indonesia. Ini merupakan pilihan bagus karena level pemain lokal Indonesia berada di bawah Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Timnas Indonesia akhirnya sukses menambah amunisi baru untuk laga lanjutan kualifikasi pilihan dunia round ketiga adalah Mesh Hilgers yang menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk pertandingan lanjutan round tiga nanti. Sebagai informasi, Mesh Hilgers jadi pemain termahal di timnas Indonesia sekarang ini, maka dari itu kualitas Mesh Hilgers diharapkan bisa membantu timnas Indonesia untuk mencapai hasil maksimal. Rupanya, maksudnya Mesh Hilgers menjadi bagian dari timnas Indonesia menjadi sorotan dari orang-orang Vietnam dan Thailand. Seperti inilah komentar orang Vietnam dan Thailand. Bukan pemain timnas Indonesia, melainkan pemain Eropa yang dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Apa yang bisa dibanggakan, Indonesia tidak punya pemain lokal. Apa yang bisa dibanggakan bagi masyarakat Indonesia? Meski saya tidak mendukung naturalisasi, namun saya melihat para pemimpin sepak bola Indonesia selalu mencari pemain naturalisasi yang kualitasnya lebih baik. Dibandingkan pemain naturalisasi lainnya di Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa para pemimpin sepak bola Indonesia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Naturalisasi atau tidak itu bagus. Membawa sepak bola Asia ke benua itu dan bersaing dengan Asia Timur dan Asia Barat itu bagus. Semua orang Asia adalah teman. Semoga sepak bola Anda melangkah jauh dari Vietnam. Sebelas pemain, sembilan di antaranya orang Belanda bangga sekali. Asli Indonesia tak bisa main bola. Bangga terhadap negara itu baik, tapi jangan sombong, mengolok-olok atau merendahkan orang lain tidak mendatangkan rasa hormat tapi hanya penghinaan. Mari kita menjadi bangsa yang berbudaya. Kurang bagus, bermain untuk tim Belanda sehingga diturunkan ke Indonesia. Kebijakan naturalisasi Indonesia efektif. Membayangkan Belanda kecil mengalahkan Belanda besar di piala dunia adalah hal yang gila. Bangga dijajah Belanda dari dulu sampai sekarang. Orang Indonesia suka dijajah negara kolonial sampai punya produk hiburan seperti ini. Indonesia tergila-gila pada sepak bola. Tak heran, mereka bangga. Sebenarnya, masyarakat Vietnam tidak tergila-gila dengan sepak bola. Jika sebuah tim bermain bagus, mereka sering menontonnya tapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Biasanya, keluarga Vietnam mengutamakan belajar dan berbisnis terlebih dahulu. Baru memilih olahraga. Saya tidak mengerti. Negara berpenduduk 300 juta jiwa namun tidak memiliki tim sepak bola. Pada usia berapa Indonesia bisa melaju ke piala dunia? Lalu, kenapa Indonesia tidak pernah menjadi juara AFF? Saya harap Vietnam saya kalah banyak. Biarkan kepemimpinan tim mengubah cara mereka bermain sepak bola. Lalu, jika kamu tidak bisa lalas ke piala dunia oleh budak-budak perdana Belanda, maka kamu akan diolok-olok selamanya. Barang impor dari Belanda bisa diterima dengan baik di Indonesia. Kegagalan sepak bola dan pembinaan nasional ketika tidak mampu mengerahkan kekuatan sumber daya lokal namun harus bergantung pada naturalisasi. Saya tidak iri, namun merupakan suatu keberuntungan dan kebanggaan bagi para penggemar sepak bola di Vietnam dan negara-negara lain ketika Federasi Sepak Bola Nasional masih menghormati penggemar mereka sendiri dan memberikan mereka atmosfer untuk hidup. Bermain dan bersenang-senang dengan nilai yang sebenarnya. Sekalipun Anda memenangkan trofi piala dunia, itu tidak akan pernah dihargai karena itu tidak datang dari kemampuan batin nasional Anda. Kesuksesan adalah ukuran sepak bola, namun tanpa latihan dan latihan mandiri, kesuksesan bukanlah milik Anda. Jangan korbakan masa depan untuk mendapatkan kebahagiaan jangka pendek. Fans di ASEAN kerap sehari mengumpat secara online. Karena semua orang ingin menjadi nomor satu di bidangnya, tidak peduli orang lain menyedarinya atau tidak, tapi tidak apa-apa. Ada persaingan untuk menjadi menarik. Ini merupakan pilihan bagus karena level pemain lokal Indonesia berada di bawah Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Apakah Presiden harus bertemu langsung dan memohon agar mereka melakukan naturalisasi?